Intro Sebanyak 155 kepala sekolah, wan pengawas sekolah di Banjermasin dilantik wan diambil sumpah jabatan di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Jalan R.E. Martadinata, Banjermasin Tengah, Bayi Sukan, Senin 31 Juli 2023. Pengangkatan kepala sekolah di tingkat sekolah dasar ini merupakan promosi jabatan dari guru yang sebelumnya lulus wan berstatus sebagai guru penggerak wan guru senior di sekolah yang bersangkutan. Sebanyak 155 kepala sekolah, wan pengawas sekolah di Banjermasin dilantik wan diambil sumpah jabatan di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Jalan R.E. Martadinata, Banjermasin Tengah, Bayi Sukan, Senin 31 Juli 2023. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan perlaksanaan sistem integritas, di lingkungan pemerintah kota Banjermasin, akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Satu berperan secara koaktif, dalam upaya penjagaan dan pemberantasan, korupsi, korupsi, dan nepotisme. Wali kota Banjermasin, Ibn Sina, Weta Kone Prima TV, meminta bubuhan kepala sekolah, wan pengawas sekolah, yang baru segeranya melaksanakan tugasnya. Menurut Ibn Sina, kepala sekolah harus memiliki inovasi, wan wawasan yang baik dalam memimpin suatu sekolah, karena menjadi poin utama suksesnya dunia pendidikan bagi peserta didik. Selamat bertugas kepada pengawas dan juga kepala sekolah, di lingkungan pemerintah kota, SD, SMP, yang dilantik hari ini, yang sudah 152 buru-buru yang seharusnya memang sudah kita lantik bulan-bulan yang baru. Tapi karena sedikit perubahan, saya berharap tidak ada lagi kepala sekolah yang PLT, PLT, apalagi ini sudah memasuki tahun ajaran baru, sehingga bisa bertugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tadi yang akan saya sampaikan, sedikit-sedikit agar benar-benar pendidikan kita bisa lebih baik ke depan, kemudian jangan ada buli, jangan ada keterasa terpangat, kemudian prestasinya juga semakin rendah. Sedikit banyaknya, bahkan sangat terperan adalah ketika kepala sekolah bisa memimpin sekolah dengan sangat baik-baiknya, sesuai dengan kulit-kulung pembelajaran yang sudah ada, sehingga kemudian target-target dalam pembelajaran bisa tercapai dengan sebaiknya. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Nuryadi memadahakan, pengangkatan kepala sekolah di tingkat sekolah dasar ini merupakan promosi jabatan dari guru yang sebelumnya lulus wan berstatus sebagai guru penggerak, wan guru senior di sekolah bersangkutan. Hari ini saya melakukan penulis untuk ibu omwa sekolah, masyuk, hari ini kami sudah disampaikan kepada wali, di depan 152 hari yang disampaikan beliau, Alhamdulillah hari terlakses dengan baik, sehingga mudah-mudahan, yang kemarin DPRT sudah terkenuhi di 1 Agustus Sabi untuk mempermudah secara administrasi dalam angka ada para sekolah teknologi. Itu harap kami, kami sangat bersyukur dan Alhamdulillah sudah melaksanakan pelatih yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan sehingga hari ini saya berpaksa. Sementara itu Nis Faida, salah seorang pengawas sekolah TK PAUT di Banjarmasin berharap jabatan yang baru ini bisa dijalankannya dengan baik karena memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam penanganan berbagai permasalahan mulai dari pembelajaran hingga masalah kekerasan pada peserta didik. Untuk mengikuti promosi itu ada mungkin apa? Sarat-saratnya dari dinas sendiri ini mungkin? Yang pasti itu kerenja ya. Dari 155 nang dilantik antara lain, pengawas sekolah 4 orang, kepala sekolah TK 14 orang, kepala sekolah TK 14 orang, kepala sekolah SD 127 orang, wan kepala sekolah SMP 10 orang.